Hai yas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi Captain masih bersama saya Takanome nah kali ini saya ingin membuatkan untuk video tutorial cara membuat akun di 4399 ya kemarin ada yang nanyain untuk cara bermain One Piece Victim pad ya dan disini saya akan membuat akun untuk yang di 4399 supaya kalian bisa memainkan untuk game One Piece Victim pad ya pertama-tama kalian masuk dulu di aplikasi 4399 ya nanti untuk aplikasi 4399 kalian bisa download langsung di browser ya kalian tinggal ketikkan saja 4399.cn nanti kalian tinggal download untuk APK nya ya dari sini kita masuk dulu di 4399 Nah setelah kalian masuk di aplikasi 4399 ya kalian masuk dulu pada menu kolom yang paling bawah yang paling kanan ya yang ini nah disini jika kalian sudah masuk pada menu ini kalian ketuk yang gambar kayak foto yang sebelah ini ini ya Nah disini kan ada dua opsi ya untuk yang ini opsi login untuk yang ini opsi untuk pendaftaran ya jadi disini kalian ketuk yang ini yang sebelah kanan ya yang untuk pendaftaran dan disini kalian bebas untuk memasukkan yang ini yang ID untuk yang bawahnya itu yang password ya jadi untuk yang ID itu kalian bebas semisal kita kasih contoh kita urutkan saja 123456789 ya disini kita tinggal masukkan untuk passwordnya ya ini jangan lupa untuk kalian centang yang kolom ini ya ini kan yang kolom bulat ini kanan centang seperti ini lalu kalian jelaskan lanjut daftar ya nah seperti ya jika muncul notif seperti ini ya jadi untuk ID number yang kalian masukkan yang dari 1 sampai 9 itu sudah kepake jadi untuk ID number nya itu kalian disarankan memakai untuk ID ID number yang ini ya yang 242 eh 242381 ini ya jadi kalian ketuk yang kanan opsi yang kanan nah pada jika sudah seperti ini kalian tinggal ulangin lagi untuk memasukkan password kalian ya nah ini langsung saja kalian ketuk yang daftar nah jika sudah seperti ini berarti untuk pendaftaran akunya itu kalian sudah berhasil kalian tinggal ketuk oke nah pada menu ini ya untuk poin pentingnya ya jadi kalian tuh usahakan untuk jadi ini ya ini kita kembali dulu nah ini kalian ketuk yang gambar profilnya lalu kalian pencet yang ini nah nah jika sudah masuk seperti ini ya ini tuh jadi profil dari akun kalian nah jadi poin yang paling penting ya tuh kalian tuh sebisa mungkin catat untuk ID ini ya yang 242381 ini ya jadi kalian catat atau mungkin kalian bisa screenshot jika sewaktu-waktu mungkin kalian tuh lupa untuk ID dan ID untuk loginnya ya jadi ini untuk ID pada waktu login nanti untuk passwordnya kalian bisa ingat sendiri ya nah untuk langkah pertama itu kalian harus lengkapin dulu untuk fake ID ya ini yang tulisan yang ini yang merah yang panjang ini ya nah jadi disini tuh kalian masuk pada menu ini lalu kalian nanti masukkan untuk fake ID China untuk yang menu bawahnya ini untuk menautkan untuk akun kalian tuh ke nomor HP ataupun email ya nah kita masuk dulu nah jadi untuk fake ID ini jika belum terverifikasi ya jadi kalian tuh tidak bakalan bisa untuk bermain ke dalam game one piece fitting pad ya jadi usahakan tuh kalian isi dulu untuk fake ID nya ya kebetulan untuk fake ID saya sudah ada disini ada beberapa ya kita coba urutkan kita usahakan untuk umurnya itu di atas 18 tahun ya ini 92 ini berarti sudah umur 30 tahunan ya ini ini yang ID yang ini kita coba kita salin dulu kita tempelkan lalu kita salin untuk ID nya ya nah nanti untuk ID saya akan sediakan ya untuk fake ID di kolom deskripsi jadi nanti kalian tinggal copy paste untuk fake ID nya ya kita langsung jika sudah seperti ini ya kalian tinggal ketuk yang ini ya yang opsi kanan yang paling atas ya yang ini nah jika sudah muncul tulisan seperti ini ya jadi untuk fake ID kalian itu sudah berhasil kalian tinggal ketuk OK nah jika sudah muncul seperti ini ya jadi untuk akunnya itu sudah terverifikasi kita coba masuk dulu nah seperti ini ya ini berarti untuk akun kalian itu sudah terverifikasi ya jadi nanti kalian tinggal lengkapin untuk beberapa profil ya untuk yang ini sih untuk mengaitkan akun kalian ya untuk jadi ini untuk keamanan jadi pada menu ini ya ini loading nya emang gak lambat ya ini kayaknya sih untuk paketannya udah mau habis ya nah untuk yang paling atas itu untuk menautkan dengan nomor telepon untuk yang kolom nomor tiga itu email yang paling bawah itu keiki ya untuk akun keiki ya untuk nomor nya itu at least itu khusus nomor China jadi ini gak bisa dipakai jadi opsi yang paling kalian bisa gunakan itu untuk yang email ya yang disini yang gambar kayak gambar pesan tuh ya nah disini langkah pertama itu kalian masukkan dulu untuk password kalian ya jadi password password dari akun kalian ya kalian masukkan dulu untuk password akun kalian seperti ini lalu kita akan dibawa ke nah disini kalian tinggal masukkan untuk email kalian ya jadi semisal contoh at gmail.com nah seperti ini lalu kalian ketuk yang ini nah ini udah berhasil untuk pengaitan cuma ini emailnya sih kayaknya gak valid ya jadi mungkin gak kebaca ya nanti ya nah bener kan untuk emailnya emang gak valid jadi nanti ini itu hanya sebagai contoh nanti kalian tinggal masukin untuk email kalian ya untuk yang ini jenis kelamin untuk yang ini tanggal lahir bebas bebas kalian mau isi seperti ini juga bebas misal ini agustus tanggal 17 ya hari merdeka itu ya seperti ini nah ini sudah keisi ya untuk yang ini tinggal kalian masuk ke opsi yang ini ya yang game lalu kalian cari untuk game nya ya jadi untuk pembuatan akun sudah berhasil kita tinggal download untuk game nya ya ini kebetulan untuk game nya belum download jadi ini kita download dulu untuk game nya nanti jika sudah selesai download game nya kita coba untuk login apakah berhasil atau enggak ya nah untuk game nya sendiri untuk ukurannya itu sekitar 1,5 ya atau 1,5 giga untuk download nya lalu mungkin nanti ada beberapa tambahan untuk data game nya itu mungkin sekitar totalnya mungkin 3-5 giga ya kita download dulu untuk game nya ya yes berhubung untuk game nya sudah selesai kita download sekarang kita langsung coba untuk login ke end game nya ya kita coba langsung masuk seperti ini entah ini apakah berhasil atau enggak ya ini masih loading nya ini kayaknya udah berhasil cuma ini entah ini bisa masuk atau enggak ya biasanya karena kalau enggak pakai VPN itu suka susah sih untuk login nya kita tunggu masih loading nya cuma dari ketiga ya sebenarnya sih banyak sih untuk beberapa yang misalkan dari tab tab 9 game bili-bili ya cuma yang paling mudah itu yang di 4 399 sih nah ini kita cedang dulu yang ini lalu ini kita klik yang ini nah ini kita yang pilih yang atas ya ini kita menautkan untuk akun nya ya dengan dan akun 4 399 nah ini kita udah berhasil untuk penautan akun dan kita sekarang coba untuk langsung login ke in game nya ya kita coba langsung masuk ke in game nya apakah bisa masuk atau enggak ya kita coba ini cuma emang sinyalnya sih agak nah ini kayaknya sih ini berhasil jadi ini untuk tampilan pertama ya jadi ini tampilan pertama pada kalian masuk untuk ke game one piece week tingpat nya ya seperti ini kita nanti akan membuat untuk nick game nya ya atau nama pada akun game nya ya nah ini seperti ini kita sekalian buat untuk nick game nya ya nah kita buat kita hapus dulu untuk ini ya yang nama cinanya nah seperti ini kita buat untuk nick nya dan btw untuk akun ini nanti akan saya giveaway kan ya jadi kalian tinggal jawab pertanyaan ini ya jadi pada akun game one piece week tingpat ini pada server berapakah saya bermain pada akun ini ya nanti kalian bisa langsung jawab pertanyaan saya di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk sertakan sosmed kalian ya sosial media kalian pada jawaban kalian ya jadi biar lebih mudah bagi saya untuk menghubungi kalian ya bagi yang memenangkan untuk akun ini ya nah jadi itu ya teman-teman untuk tutorial cara kalian membuat akun di 4.3.99 ya untuk login game di one piece week tingpat ya ini dibandingkan dengan yang versi 9 game ataupun yang tap tap ini yang paling mudah untuk kalian login ke in game nya ya karena untuk tutorialnya itu berubah video jadi kalian bisa putar ulang untuk videonya ya bagi kalian yang mungkin merasa masih kurang jelas ya atau kalian bisa langsung download untuk videonya ya jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk cara membuat akun di 4.3.99 ya nah jadi mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video saya kali ini ya saya rasa mungkin itu cukup kita cukupkan sampai disini dulu ya mungkin adanya banyak salah kata saya mohon maaf saya pamit undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayonara selamat menikmati selamat menikmati